Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 8 Mahasiswa dan mahasiswi Ilmu Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Islam Real Pada kali ini kami ingin menjelaskan Materi tentang Psikologi Forensik Anggota kelompok kami adalah Anissa Fatiha Putri, Sindi Natasya Nur Putri M.Saldi Nasrullah Dan Tenggu Anissa Maya Putri Pengertian Psikologi Forensik Psikologi berasal dari Bahasa Yunani yaitu Piske Yang artinya adalah Jiwa Dan Logos yang artinya Ilmu Pengetahuan Namun demikian Menurut Walgito pada tahun 1967 Bahwa para ahli kurang sependapat Dengan pengertian psikologi tersebut Sama dengan ilmu jiwa Karena ilmu jiwa disini menurut Gerungan dalam Walgito Adalah ilmu jiwa yang meliputi Segala pemikiran, pengetahuan Segala spekulasi mengenai jiwa itu sendiri Karena ilmu jiwa itu belum tentu psikologi Tetapi psikologi itu selalu ilmu jiwa Serta dalam mempelajari psikologi harus dari sudut ilmu Senada dikatakan oleh Morgan dan kawan-kawan Dalam Walgito pada tahun 1997 Bahwa psikologi adalah Sebagai ilmu diperoleh dengan pendekatan ilmiah yang digalankan secara sistematis berdasarkan data in-base Pengertian forensik berasal dari bahasa Yunani yaitu forensis Yang bermakna debat atau perdebatan Forensik disini adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses pendekatan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains Sena pada tahun 2007 mengatakan bahwa forensik adalah sebuah penerapan dari berbagai ilmu pengetahuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk sebuah sistem hukum yang mana hal ini mungkin terkait dengan tindak pidana Wijaya pada tahun 2009 mengungkapkan pengertian forensik adalah Ilmu apapun yang digunakan untuk tujuan hukum dengan tidak memihak bukti ilmiah untuk digunakan dalam pengadilan hukum dan dalam penyelidikan serta pengadilan pidana Berdasarkan pengertian dari American Psychological Association merupakan penerapan dari spesialis klinis pada ruang lingkup forensik Pengertian tersebut selaras dengan definisi dari Christopher Cronin Kemampuan klinis tersebut seperti asesmen, treatment, dan evolusi pada setting forensik Pengertian luas dari psikologi forensik adalah penerapan dari penelitian dan eksperimentasi pada bidang lain pada psikologi pada era hukum Selain itu, menggunakan hasil penelitian psikologi kognitif pada penataan yang berkaitan dengan hukum juga bisa menjadi contoh Individu yang berkecimpung pada psikologi forensik dapat dibedakan sebagai berikut Yang pertama, ilmuwan psikologi forensik Tugasnya melakukan kajian atau penelitian yang terkait dengan aspek-aspek perilaku manusia dalam proses hukum Yang kedua, praktisi psikologi forensik Tugasnya memberikan bantuan profesional berkaitan dengan permasalahan hukum Selanjutnya, pengertian psikologi forensik Ada beberapa disiplin ilmu yang memberikan wadah khusus pada bidang forensik Dalam penerakan hukum antara lain, ilmu fisika forensik, ilmu kimia forensik, ilmu psikologi forensik, ilmu kodongan forensik, ilmu topisikologi forensik, ilmu fisikati forensik, komputer forensik Forensik juga berkembang dalam bidang akutansi yang lebih dikenal dengan akutansi forensik Forensik akutansi yang lebih dipengkuskan mengenai bidang kerjatan keuangan Dijelaskan di atas bahwa psikologi juga memiliki bidang kursus hal-hal berkaitan dengan hukum, yaitu psikologi forensik Sebelumnya, psikologi di Indonesia hanya mengenal lima bidang, yaitu psikologi perkembangan, industri, pendidikan, usia, dan klinik Padahal di Eropa dan Amerika Serikat, bidang psikologi sampai bidang psikologi forensik Psikologi forensik mulai tampak dan kelihatan ketika awal tahun 2000 dan berkembang sampai saat ini Salah satu contoh psikologi forensik di Indonesia mulai masuk ke pengakuan hukum, yaitu pada tahun 2003 dalam kasus Sumanto, pemakan mayat asal perbalingga Walaupun psikologi menyatakan bahwa Sumanto, penderita gangguan jiwa atau psikopat, akhirnya ditempatkan di bangsal khusus penderita penyakit jiwa, yaitu bangsal Sakura kelas 3 Namun demikian, tetap diajukan kesidang pengadilan dan dinyatakan bersalah Pada tahun 2008, tim psikologi berperan kembali, beratakan hasil tes psikologi dan hasil pemeriksaan tim keraftaran kejiwaan Paul Dajati bahwa Rian mengalami gangguan kejiwaan psikopatis Pengertian Psikologi Forensik dalam berbagai pendapat Woodwine dan Simon Dalam Prabowo-Wati tahun 2008, halaman 26 Mendefinisikan psikologi hukum adalah semua bentuk pelayanan psikologi yang dilakukan di dalam hukum Brigham Dalam sumrek PKK, halaman 357 Mendefinisikan psikologi forensik adalah Sebagai aplikasi yang sangat beragam dari hidup psikologi pada semua isu hukum Atau sebagai aplikasi yang sempit dari psikologi klinis pada sistem hukum Brigham New World Dictionary Tahun 1988 Dalam sumrek PKK, tahun 2007, halaman 358 Mendefinisikan psikologi forensik adalah sesuatu yang khas atau yang pas untuk peradilan hukum Perdebatan publik atau argumentasi formal yang disespesialisasikan diri Atau ada hubungannya dengan aplikasi pengetahuan ilmiah Terutama pengetahuan medis pada masalah-masalah hukum Seperti pada ini Investigasi terhadap suatu kentangan kejadian Depi Dalam Bermi dan Baron 2005 Halaman 217 Menyatakan bahwa psikologi forensik tahun 2017 Terkaitan dengan persoalan hukum Reski tahun 2009 Mendefinisikan psikologi forensik Semua pengetahuan psikologi yang terlangsung Membantu mengenai adilan Pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum Fasilitas kualitas kesehatan mental Perksional Forensik Dan badan-badan administratif Judikatif Dan legislatif Yang bertindak Dalam sebuah kapasitas judisial Tuan lingkup bidang psikologi forensik Dalangan para psikologi forensik Dalam sumberk terdata tahun 2020 Halaman 1959 Mengatakan bahwa yang menjadi eksplorasi Psikologi forensik Terlombokan menjadi bagian antara lain Satu Psikologi of criminal conduct Atau psikologi perbuatan kriminal Psikologi of criminal behalf of your Atau psikologi perlaku kriminal Criminal psychology Atau psikologi kriminal Semua berhubungan dengan Psikologi study of crime Pelajian psikologi tentang kriminalitas dan pegata Yang kedua Forensik clinical psychology Atau psikologi klinis forensic Forensik Forensional psychology Atau psikologi korensional Assessment dan penanganan atau rehabilitasi Berlaku yang tidak diinginkan secara sosial Yang ketiga Mempelajari tentang metode atau teknik Yang digunakan oleh badan Kepolisian Antara lain Polis Psikologi Atau psikologi kondisi Diakil oral science Atau ilmu berlaku Dan Investigatif psikologi Atau psikologi penyelidikan Yang keempat Bidang psikologi and law Atau psikologi dan hukum Terutama dipokuskan pada proses persidangan hukum Dan sikap Serta keyakinan partisipannya Sirkulasi fase-fase psikologi forensik Sunbird menyatakan bahwa Psikologi forensik dapat dilihat sebagai Bidang yang terdiri atas tiga tipe dasar Yang berkorespondensi dengan fase-fase Sistem hukum kriminal atau pidana Hukum sipil Dan hukum preventif Fase-fase klasifikasi psikologi forensik Saling berhubungan secara sirkuler Antara lain Kegiatan investigatif menghasilkan Respondensi adjudikatif Yang menghasilkan ukuran-ukuran Untuk mencegah perilaku Tadi ikat yang lebih jauh Dan preferensi akan menghasilkan Pertanyaan-pertanyaan yang perlu diinvestifikasi Konsep dasar psikologi forensik Satu, membutuhkan data otentik Konsep yang pertama dalam psikologi forensik Adalah membutuhkan data yang otentik Sebenarnya data otentik dalam hal ini Maksudnya adalah Data yang benar-benar dari klien Yang sedang diamati Tidak jauh berbeda dari psikologi yang lainnya Biasanya data otentik dalam psikologi forensik ini Seadalah data yang akurat Yang memperhatikan kondisi fisik Kondisi mental Dan kondisi mood seseorang Dua, forensik dasarnya Untuk membantu sebuah kasus Pada dasarnya Psikologi forensik ini adalah Sebuah ilmu yang didalamnya Untuk membantu pihak A atau pihak B Untuk mendapatkan solusi yang terbaik Untuk kepentingan bersama Dan bukan untuk menyalahkan pihak Atau klien si A atau si B Pada umumnya Forensik ini akan menaparkan Bukti dan rangkaian kejadian di depan jaksa Pada saat dipersidangan Tiga, tidak bisa menyalahkan pelaku secara sepihak Konsep yang ketiga dalam psikologi forensik adalah Seorang forensik tidak bisa menyalahkan pelaku secara sepihak Hal ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan poin yang kedua Karena meskipun mengungkap sebuah bukti Psikologi forensik ini tidak memiliki hak Untuk menyalahkan secara sepihak saja Karena memang bukan ranah Atau keluasannya yang menyatakan Yang bersalah si A atau si B Empat, membutuhkan observasi yang mendalam Konsep yang keempat dalam forensik adalah Dibutuhkannya observasi yang mendalam Observasi yang mendalam sebagainya dibutuh Untuk menilai seorang manusia Hal ini tentunya sangat berpengaruh Pada saat penilaian karakter seorang Layaknya pada psikologi pendidikan Yang melibatkan banyak karakter dalamnya Untuk itu, pengamatan atau observasi ini Merupakan suatu keharusan dalam psikologi forensik Lima, yang menjadi subyek Dan obyeknya sudah pasti Konsep yang kelima dalam psikologi forensik adalah Bahwasannya yang menjadi subyek dan obyeknya sudah pasti Dikatakan sudah pasti karena pada umumnya Sebelum memegang sebab pasis atau kepayan Terlebih dahulu seorang psikologi forensik Sudah mendapat rujukan Atau rekomendasi dari seorang dokter Ataupun dari lembaga hukum Atas subyek dan obyek yang akan dituitinya Enam, mendukung bukti atau kejadian yang ada Konsep yang keenam dalam psikologi forensik adalah Bahwasannya psikologi forensik Haruslah mendukung bukti atau kejadian yang ada Pada psikologi forensik Harus mendukung bukti dari sebuah kejadian Walaupun jarang sekali menjadi bukti tunggal Namun biasanya menjadi bukti pendukung Ataupun bukti utam Yang ketujuh Psikologi forensik harus dilakukan oleh seorang psikolog Konsep yang ketujuh dalam psikologi forensik Adalah bahwasannya Psikologi forensik itu Haruslah dilakukan oleh seorang psikolog Maksudnya Harus dilakukan oleh seorang psikolog Karena setiap kasus atau suatu Yang ditangani tersebut Mempunyai cara yang detail Dan tidak semua orang bisa mengetahui prosesnya secara berhutan Selain itu Seorang psikolog forensik ini Tentunya sudah akan lebih paham Teori maupun praktek di lapangan Yang ketujuh Psikologi forensik dilakukan dengan cara berhutan Konsep yang kedelapan Dalam psikologi forensik adalah Bahwasannya Setiap proses dilakukan secara berhutan Seperti yang sudah penulis jelaskan di atas Psikologi forensik ini Mengutamakan adanya tahapan Atau proses yang dilakukan secara berhutan Dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan Dalam melakukan pekerjaan tersebut Terlebih lagi jika kasus yang ditangani Adalah mengenai kasus yang menyangkut jiwa Seseorang dalam sebuah kasus tertentu Yang kesembilan Psikologi forensik digunakan Khususnya dalam hukum Dalam permasalah hukum Konsep yang kesembilan Dalam psikologi forensik adalah Bahwasannya psikologi forensik tersebut Pada umumnya Digunakan dalam hal hukum Atau permasalahan Yang ada hubungannya dengan hukum Hal tersebut dikarenakan Forensik tersebut berhubungan dengan Masalah kriminalitas Nah, kesimpulannya adalah Psikologi forensik Didefinisikan sebagai praktek profesional Dari psikolog dalam bidang Psikologi klinis Psikologi kaunseling Nyawar psikologi dan psikologi sekolah Dimana mereka berperan dalam Memprestasikan diri secara rutin Sebagai ahli Dalam aktivitas utama Yang bertujuan untuk memberikan Keahlian psikologis profesional Pada sistem peradilan Psikopatologi forensik Adalah subdisipin psikologi forensik Yang memeriksa hubungan psikopatologi Dengan sistem hukum Ahli psikopat forensik Secara psikologis menilai Mendiagnosis dan mengobati mereka Yang dituduh melakukan kejahatan Dan menyampaikan informasi Yang bersangkutan ke pengadilan Mereka menentukan apakah Seseorang harus bertanggung jawab Secara pidana Atas tindakan mereka Atau apakah mereka dapat Dinyatakan tidak kompeten Psikologi forensik Dapat memainkan peran penting Dalam hampir semua tingkat sistem hukum Mereka dapat berkonsultasi Dengan profesional hukum Tentang kesehatan mental Motivasi kriminal Atau penilaian risiko Mereka dapat menilai Atau mengobati terdakwa kriminal Atau narapi dana pejara Untuk gangguan kesehatan mental Mereka juga dapat bekerja Dalam pemilihan juri Penelitian hukum Atau manajemen krisis Baiklah mungkin sampai disini Presentasi dari kompo kami Bila ada suatu kesalahan Mohon di maaf Wabilahi Taufiq Wahidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!